Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Kali ini saya akan bagi 3 tips Jitu pilih jurusan kuliah yang tepat Ini pastinya sangat berangfaat sekali Untuk adek-adek yang mau kuliah Tapi masih bingung dengan jurusannya Apakah sudah tepat atau belum Atau masih belum kepikiran Mau kuliah jurusan apa Karena takut Was-was nantinya Kalian akan salah pilih jurusan Dan ini pastinya Sangat rugi kalian Kedua orang tua kalian Sangat membuang-buang waktu Membuang-buang biaya kalian Kalau misalkan kalian salah pilih jurusan Jangan sampai itu terjadi pada kalian Ini real Dasar dengan pengalaman saya Dan ini Bisa kalian ikuti Sangat mudah kok tips-tipsnya Setepat Tonton video ini sampai habis Jangan di skip ya Tapi sebelumnya Klik Tombol subscribe Dan lonceng Sampai warnanya Dulu masuk ke 3 tips jitu Pilih jurusan peli yang tepat Perkenalkan sebelumnya Nama saya Siti Akoba Saya berpilih di Universitas Antakusma Prodi Teknik Sipil Dan Alhamdulillah Saya mau masuk ke semester 5 Dan perjuangannya Sangat luar biasa sekali Mungkin kalian mau Tanya-tanya Tentang dunia teknik sipil Dan apapun itu Dan kalian setuju Saya buat video lagi Tentang teknik sipil Silahkan komen kemudian 3 tips jitu Pilih jurusan peli yang tepat Yang pertama adalah Mertahilah bidang yang kita minati Maksudnya disini adalah Segala sesuatu yang kita lakukan Tanpa ada paksaan Kita kerjakan dengan Senang Kita kerjakan dengan ikhlas Dan kemudian Walaupun tanpa dibayar sekalipun Hal ini sangat menurutkan bagi kita Jika kita sudah memilih Bidang yang kita minati Untuk memiliki jubatan Karena kita akan lebih bersemangat Karena hal kita sukai Kita lakukan Dalam waktu yang lama Sampai 3 Atau Bahkan 4 tahun Jadi Hal ini harus kita camkan Sebagai fondasi Kita Sebagai modal kita Untuk menentukan Langkah-langkah Dalam milih jurusan Kuliah selanjutnya Dan camkan juga Jangan sampai kita ikut-ikutan Ya Ikutan-ikutan teman Sosuan milih jurusan Ini Sosuan milih jurusan itu Bahkan Itu Bukan passion kita Yang kedua Adalah Berkonsultasi Atau share Kepada siapa Kita berkonsultasi Atau share Banyak kepada guru Bisa Kepada orang tua Kepada keluarga Kepada teman Baik Itu yang sudah Bekerja Atau yang masih kuliah Dan sebagainya Hal ini Sangat menguntungkan Bagi kita Karena sangat membantu kita Dalam memilih jurusan Dan yaitu Kita mencari informasi Seluas-luasnya Tentang Jurusan yang mau kita ambil Kita bisa Mencari informasi Mesearching di google Tentang Apa saja Yang akan Dipelajari Kemudian Apa saja Kesulitan Perlebihan Dan kekurangannya Apa saja Prospek kerjanya Dan lain-lain Itu sangat membantu kalian Dan menyakitkan kalian Apakah jurusan Yang kita ambil itu Sudah tepat Atau belum Ya Tiga tips Jitu Milih jurusan Kuliah yang tepat Jangan lupa Kalau ada saran Dan kritik Silahkan Tulis di kolom komentar Ya Dan jangan lupa Tetap semangat Sejar terus Cita-cita kita Setinggi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa